Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amalan istimewa di hari Jumat sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia Sebab apabila dilakukan, amalan-amalan ini akan mendatangkan berkah yang luar biasa Mengapa hari Jumat? Hal ini dikarenakan Jumat merupakan hari yang bisa dibilang agung dan istimewa bagi umat Islam Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda Hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat Pada hari itu, Adam AS diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat Hadis riwayat Muslim Sedangkan dalil lain yang menyebut soal keutamaan hari Jumat juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Shafi'in dan Al-Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah dalam sebuah hadis Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya idul fitri Di dalam Jumat terdapat lima keutamaan Pada hari Jumat, Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS dan mengeluarkannya dari surga ke bumi Pada hari Jumat pula, Nabi Adam AS wafat Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya Kecuali Allah SWT mengabulkan permintaannya Selama tidak meminta dosa atau memutus tali silatur rahmi Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah Langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat Melihat keistimewaan hari Jumat tersebut Maka umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan pada hari tersebut Lantas, apa saja amalan-amalan yang paling istimewa dikerjakan di hari Jumat Yang pertama, memperbanyak salawat dan zikir Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan membaca salawat dan zikir di hari Jumat Amalan ini bisa dilakukan sejak Kamis petang hingga berakhirnya hari Jumat pada tengah malam Berbanyak Allah salawat kepadaku pada setiap Jumat Karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti Hadis Riwayat Al-Bayhaqi Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi Amalan selanjutnya yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat ialah membaca surat Al-Kahfi Keutamaan membaca surat ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan hati yang akan mainari pada dua Jumat atau satu pekan kemudian Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka akan ada cahaya yang mainarinya di antara dua Jumat Yang ketiga, berdoa Selain memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW Umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak doa di hari Jumat Sebab ada satu waktu di hari Jumat di mana semua doa akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Jumat ada waktu yang mulia Yang mana doa akan dikabulkan secara mutlak dan waktu tersebut disamarkan pada keseluruhan hari itu Seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Wazali dan selainnya Meski tidak ada keterangan yang pasti mengenai kapan waktu satu jam yang dimaksud Sheikh Ali Jabir mengatakan jika waktu mustajab itu terjadi pada waktu terakhir sore hari Para ulama punya pendapat yang berbeda tentang waktu satu jam itu Dari kumpulan bermacam riwayat hadis satu jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah Satu jam terakhir pada sore hari kira-kira satu jam sebelum Maghrib Yang keempat, bersedekah Bersedekah merupakan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam Sebenarnya sedekah bisa dilakukan kapan saja Namun waktu yang paling dianjurkan ialah bersedekah selepas subuh pada hari Jumat Sebab pada saat itu dikatakan ada dua malaikat yang turun dan berdoa Sedekah yang diberikan bisa berupa apa saja Mulai dari uang, makanan, bahkan tenaga Tarang siapa bersedekah dengan ikhlas pada hari Jumat Maka, nistayah Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gendakan pahalanya Ibnu Luqayyim mengatakan Sedekah pada hari itu dibandingkan dengan sedekah pada enam hari lainnya Laksana sedekah pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya Hadis dari Ka'ab menjelaskan Dan sedekah pada hari itu lebih mulia dibanding hari-hari selainnya Selain bersedekah, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan melimpahkan keberkahan dan pahala yang melimpah Bagi siapa saja yang memperbanyak kebaikan di hari Jumat Barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat Maka akan dilipat gendakan Sepuluh kali lipat dari hari-hari yang lain Dan barang siapa berbuat kejelekan Maka juga demikian Dilipat gendakan dosanya Sepuluh kali lipat Dan disamakan hari Iaitu malam Sebab tidak ada perbedaan sama sekali Demikianlah amalan-amalan yang paling istimewa Dikerjakan di hari Jumat Oleh karenanya Marilah semasama kita senantiasa untuk memperbanyak amalan di hari Jumat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita Dan mengabulkan segala keinginan atau hajat kita Wallahu'alam disawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh